Oke baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Alhamdulillah Kita akhirnya dapat berjumpa lagi ya Setelah sekian lama cukup libur ya Karena banyak aktivitas yang memang harus diselesaikan Tentunya kita kan Namanya hidup itu bekerja Ada yang sifatnya penting Ada yang genting ya Jadi mungkin kalau misalkan yang sifatnya penting itu ya Suatu hal yang memang sudah Menjadi Kebiasaan yang harus melaksanakan Kewajiban gitu Tapi ada juga yang namanya genting Genting itu Harus diselesaikan Dikerjakan Secara Cepat gitu Dalam waktu tempoh hari itu juga Nah tinggal kita memposisikan Diri kita itu dimana Kadang kalah kan ketika Kegentingan itu memaksa untuk Kita mengerjakannya Ya maka mau tidak mau Pekerjaan atau aktivitas lain Kita tinggalkan gitu Kita tunda Misalkan tiba-tiba ada Teman kita Yang sakit Ataupun saudara Nah itu Harus juga kita Prioritaskan akhirnya Untuk dapat ya Menjenguknya Ataupun mungkin Pada saat Waktu tertentu tiba-tiba Ya drop Ya tentu harus Kita bertindak cepat Nah Terus ditambah lagi Memang rutinitas Yang sifatnya itu Terkait dengan profesi Yang tidak bisa kita Tinggalkan juga Nah sehingga Ketika kewajiban itu Nilainya semakin besar Maka Apalagi Kewajiban itu Menyangkut hal yang ramai Maka harus diselesaikan ya Dituntaskan Masalah Itu selesai Maka kita kan Tidak ada beban Sehingga kita bisa Melaksanakan Aktivitas Yang sifatnya itu Untuk mengisi Pikiran kita Tubuh kita Kesehatan Baik itu jasmani Maupun rohani Serta pikiran ya Nah di tengah Musim hujan ini kan Kalau misalkan kita Melihat Angka Kenaikan Ini ya Corona Angkanya semakin Meningkat Ya mudah-mudahan Pandemi Corona ini Segera Berakhir Dan kondisi Dalam keadaan Normal lagi Sehingga Aktivitas Interaktif sosial Dan pertumbuhan Ekonomi itu Dapat berjalan Dengan baik ya Karena emang Ada beberapa Instansi Semenjak Pandemi Corona ini Mengalami Kolaps ya Contohnya Kalau misalkan Tetangga kita Ada yang Punya usaha Umroh dan haji Mungkin Nah ini Jamahnya kan Belum diberangkat Berangkatkan juga Dan di satu sisi Akhirnya Tidak ada yang dapat lagi Kita kan Kasian juga Melihat seperti itu Ya akhirnya Berpengaruh Kepada Ini ya Perekonomian Dan usahanya Mau tidak mau Ya harus Memutar Otak Dialihkan Kepada Sektor ekonomi yang lain Agar proses Ekonomi sehari-harinya itu Dapurnya tetap Ngebul ya Terus ditambah lagi Instansi pendidikan Terutama Kalau misalkan Di sekolah ya Apalagi di sekolah dasar Samaan kanak-kanak Tentu ya Karena pandemi Corona ini Dilakukan secara daring Akhirnya Itu Sikap Dan karakter Budi Pekerti Yang harusnya dapat Maksimal Diajarkan Secara langsung Secara offline Ya Itu Kurang terlaksana Dengan baik Karena tidak adanya Pertemuan Nah sehingga ya Kadangkala Guru kita pun Mengalami kesulitan juga Untuk mengajarkan Budi Pekerti Pada anak Akhirnya Akhirnya konteksnya Ya paling hanya Sifatnya Kognitif Ya pengetahuan Dengan Dikuranginya Misalkan Beberapa Kompetensi Dasar Sehingga ya Dari pemerintah itu Menganjurkan Kepada Instansi pendidikan Mengajarkan Kompetensi Yang sifatnya Esensial saja Ini menjadi Problematika Dunia pendidikan Juga akhirnya Ya semoga Pandemi Corona ini Segera cepat Berakhir Agar tentunya Berbagai macam Aske kehidupan itu Dapat berjalan Dengan Baik Oke jadi Kali ini Kita bertemu Dengan Seorang Ilmuwan Akademisi Pemikir Yang Tentunya Sudah terkenal Dan juga Familiar ya Yaitu Erich Fromm Dia ini Seorang Berkebangsaan Jerman Yang dimana Karyanya itu Banyak ya Namun Di dalam Pembahasan kita Kali ini Kita Membahas Salah satu Temanya Yang berjudul To have Or to be Mempunyai Atau Mengada ya Ada pun Kalau misalkan Teman-teman Ingin mencari Ini ya Apa saja sih Karya dari Erich Fromm ini Itu banyak Ada yang berjudul Ascribe The Freedom The Art Of Loving Itu termasuk Juga Tentang Cinta Terus Psychoanalisis Dan Religion Jadi Dia itu Seorang Psikologi Sosial Psikoanalisis Humanis Yang dia Banyak Memberikan Kontribusi Pemikirannya Kedalam Psikologi Dan juga Analisis Sosial Terhadap Masyarakat Nah ini Salah satu Karya yang Takkenalnya Yalah To have Or to be Bisa dikatakan Karyanya Yang ini Karyanya Yang Di masa Hidupnya Dia sudah Sangat matang Dalam usia Ya Dia itu kan Kalau tidak salah Meninggal Tahun 1980 Karya ini Lahir Tahun 70 70-an Sekitar Tahun 1970-an Nanti Bisa Dicek Oleh Teman-teman Atau Mungkin Langsung Saja Ini Baca Bukunya Beli Di Grand Media Sekarang Sudah Banyak Terjemah Sehingga Kamar Teman-teman Ini Penuh Dengan Buku-buku Tidak Hanya Foto-foto Narcis Ya Oke Jadi Buku ini Sebenarnya Menjelaskan Mengenai Masyarakat Industri Yang Kurang lebih Pada abad 18-19 Ini Terutama Abad 19 Mempunyai Karakteristik Yang Menurut Pandangannya Itu Merupakan Sebuah Ini justru ya Karakter yang Muncul Itu Merupakan Sebuah Karakter Yang Sifatnya Kegagalan Nah Makanya Dalam Awalnya Itu Menjelaskan Bahwa Yang Dimana Tujuan Dalam Masyarakat Industri Itu Mengalami Kegagalan Janji Besar Kemajuan Tanpa Batas Dalam Masyarakat Industri Dalam Masyarakat Industri Sebuah Dominasi Terhadap Alam Kelimpahan Materi Kebahagiaan Tertinggi Kebebasan Tanpa Batas Sejak Permulaan Era Industri Ini Dimulai Telah Gagal Dalam Menciptakan Sebuah Tatanan Kehidupan Dan Juga Pembangunan Dalam Masyarakat Apa Saja Identifikasinya Nyatanya Pemuasan Tanpa Batas Ternyata Tidak Menghasilkan Kesejahteraan Pada Masyarakat Banyak Hanya Segelintir Orang Yang Dapat Menikmatinya Nah Akhirnya Kelas Dalam Masyarakat Pun Itu Tetap Ada Begitu Ya Kalau Misalkan Kita Amati Wajar Saja Kalau Misalkan Ada Masyarakat Yang Sifatnya Kaya Dan Miskin Namun Ketika Masyarakat Atau Golongan Yang Kaya Ini Kehilangan Kepedulianya Terhadap Masyarakat Yang Miskin Dan Itu Sifatnya Dominan Nah Ini Menjadi Permasalahan Akhirnya Antara Harapan Dan Kenyataan Dalam Pembangunan Masyarakat Industri Itu Justru Mengalami Kontradiksi Dengan Sendirinya Sehingga Mimpi Menjadi Hidup Merdeka Jadi Dalam Masa Kemerdekaan Dalam Masa Industri Yang Memiliki Kemajuan Teknologi Informasi Justru Berakhir Menjadi Roda gigi Mesin Birokrasi Nah Sehingga Semuanya Diatur Dalam Birokrasi Yang Dimana Diarahkan Pikiran Perasaan Dan Selera Manusia Itu Dimanipulasi Oleh Para Pemegang Mewenang Serta Industri Pun Mempengaruhinya Karena Ada Campur Tangan Dan Juga Media Komunikasi Masa Yang Dikendalikan Akhirnya Pada Hakikatnya Kemerdekaan Yang Dimana Seti Individu Manusia Itu Mampu Membangun Pribadinya Itu Hanyalah Utopis Belaka Jadi Kehidupan Ini Seakan-akan Sudah Dikendalikan Secara General Diaktur Mengenai Kebenaran Yang Dapat Diterimanya Seperti Ini Nah Seakan-akan Ketika Dilakukan Secara Berangulang Tentu Hal-hal Yang Sifatnya Ekonomis Konsumtif Dalam Masyarakat Itu Seakan Menjadi Sebuah Kebenaran Yang Dapat Diterima Dan Masuk Aka Dalam Kehidupan Masyarakat Industri Hari Ini Nah Akhirnya Di dalam Kehidupan Bernegara Pun Kemajuan Ekonomi Ya Itu Hanya Bagi Bangsa Yang Kaya Saja Namun Jurang Bangsa Kaya Dan Miskin Akhirnya Semakin Melebar Kalau Kita Lihat Dalam Urtan Negara Itu Masih Banyak Negara Negara Yang Sangat Miskin Nah Bahkan Dari Segi Mental Pemikiran Psikologi Itu Mengalami Ini Stagnasi Kemajuan Dalam Stagnasi Akhirnya Ya Hanya Berpatok Kepada Kesadaran Ini Saja Magis Bahwa Hidup Ini Miskin Memang Sudah Takdir Kehilangan Si dia Takdir Juga Mungkin Nah Terus Kemudian Ya Sudah Bekerja Capek-capekan Berangkat Pagi Subuh Berangkat Pulang Sore Abis Asar Setiap Hari Begitu Berapa Tonton Kok Gak Kaya-kaya Apa Emang Takdirnya Jadi Hidup Seperti Itu Nah Itu Akhirnya Secara Kritis Berkurang Dan Penghasilannya Misalkan Bekerja sebagai Karyawan Dipatok Hanya Penghasilannya Dalam sebulan Itu Sekian Juta Begitu Nah Akhirnya Ketika Semua Elemen Kehidupan Segala Aspek Kehidupan Itu Dikendalikan Oleh Birokrasi Industri Dan juga Komunikasi Masa Yang Mendukung Akhirnya Pikiran Perasaan Dan Selera Manusia Itu Dimanipulasi Nah Sehingga Ada satu Produk Yang muncul Dengan Segala Perangkat Lingkungannya Gitu Kan Ya Kalau Misalkan Kita Main Ke Kota-kota Begitu Itu Ya Lingkungan Misalkan Tempat-tempat Minuman Keras Apa Itu kan Disediakan Tempatnya Bagus Juga Lingkungannya Bagus Juga Nah Sehingga Antara Perangkat Ini ya Hardware Yang Disediakan Lingkungan Yang Disediakan Serta Produk Yang Dimunculkan Pun Sama-sama Mendukung Ditambah Ditambah Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam Yang Dimana Setiap Negara Itu Akhirnya Berebut Menenamkan Investasi Ya Kalau Misalkan Investasi Tidak Bisa Tidak Tembus Ya Akhirnya Menciptakan Dampak Ini ya Yang Sifatnya Berbahaya Sehingga Kemajuan Teknis Dalam Hal Segi Teknologi Formasi Bahkan Militer Itu Dapat Menciptakan Bahaya Lingkungan Bahaya Ekologis Dan Bahaya Perang Nuklir Nah Ini kan Baru-baru Ini terjadi Antara Israel Dan Palestina Ya Saling Perang Gitu Kan Roket Nah Tentu Yang Menang Yalah Yang Memproduksi Roket Tersebut Kan Mendapat Keuntungan Yang Sangat Besar Nah Ini Akhirnya Perang Itu Seakan Menjadi Bisnis Dalam Skala Global Dan Juga Keuntungannya Secara Global Bukan Main Keuntungannya Nah Ini Akhirnya Kemajuan Teknis Itu Bukan Malah Sifatnya Konstrusif Membangun Justru Malah Sifatnya Dapat Membantu Kehancuran Itu Sendiri Wah Ini Tentunya Ini Berbicara Dampak Dampak Daripada Ini Sebuah Pembangunan Yang Dimana Menegasikan Etika Dan Juga Nilai Kemanusiaan Nah Ini Yang Menjadi Kritik Tajam Dari Eric Krom Sebenarnya Ada Juga Kritik Tajamnya Mengenai Pendidikan Tapi Kita Bahas Ini Bagaimana Pandangannya Mengenai Masyarakat Industri Ini Karakteristik Apa Yang Terbangun Nah Akhirnya Karena Kegagalan Dalam Pembangunan Masyarakat Industri Yang Dimana Iya Jauh Dari Harapan Karena Memang Dibangun Dalam Sistem Industri Dengan Dua Premis Utama Yaitu Hedonisme Radikal Kenikmatan Konsum Sensasi Sensasi Dan Juga Egosentris Yang Tinggi Nah Dan Juga Egoisme Akhirnya Orang-orang Itu Ia Beranggapan Bahwa Kemandirian Itu Ketika Daya Belinya Semakin Tinggi Nah Itu Hari Ini kan Orang Yang Mampu Juga Orang Yang Sejahtera Ya Orang Berpandangan Ketika Daya Belinya Semakin Besar Ya Maka Itulah Kemajuan Suatu Negara Nah Itu Yang Repot Nah Akhirnya Sudut Pandangnya Itu Diarahkan Menjadi Konsum Nah Mencari Kenikmatan Bahwa Kenikmatan Seperti itu Itu Akan Mendukung Status Sosialnya Sebagai Manusia Nah Maka Semakin Banyak Belanja Semakin Itu Mempertahankan Status Sosialnya Sedangkan Orang 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 Memiliki Daya Belinya Sedikit Aduh Kita Mau Beli Motor Aja Gitu Kan Ya Ini Akhirnya Dateng Kedeler Ngambil Gitu Apalagi Beli Kendaraan Kendaraan Roda Empat Yang Sangat Canggih Lalu Kemudian Ada Egoisme Egoisme Itu Muncul Ketika Akhir Tadi Secara Ekonomi Dia Anggap Bahwasannya Penghasilan Besar Itu Adalah Bentuk Kemandirian Nah Kemudian Daya Beli Konsumsinya Yang Tinggi Sehingga Gaya Hidup Yang Menengah Ke Atas Akhirnya Egoismenya Muncul Dalam Hal Segi Interaksi Sosial Masyarakat Sehingga Menciptakan Lingkungan Pergaulan Yang Sifatnya Itu Sesamanya Saja Sama Kelas Menengah Ke Atas Mainnya Di Mall Di Cafe Akhirnya Warung Warung Kecil Wartek Itu Diisi oleh Orang Yang Menengah Kebawah Padahal Kalau Misalkan Dari Segi Kebenaran Manfaatannya Kalau Misalkan Kita Makan Itu Untuk Ini Ya Melepas Dehaga Kenyang Kiran Itu Makan Di Warung Tegal Pun Warung Makan Biasa Itu Mencukupi Namun Ketika Gaya Hidupnya Semakin Ke Atas Itu Beda Beda Lagi Persoal Bukan Masalah Kenyang Untuk Mencukupi Kebutuhan Perutnya Saja Tapi Kenyamanan Dan Juga Status Sosial Pun Itu Mempengaruhi Dimana Ia Makan Seperti Itu Hari Ini Nah Sehingga Apa Nilai-nilai Sosial Manusiaan Dan Mau Membaurnya Dia Bersama Orang-orang Yang Lain Itu Akhirnya Berkurang Itu Secara tidak Langsung Menciptakan Karakteristik Nah Ini Dampaknya Menciptakan Karakteristik Ataupun Menghasilkan Orang Yang Sakit Dalam Artian Ini Karakter Tamak Sehingga Dari Karakter Tamak Yang Tercipta Ini Akhirnya Perilaki Ekonomi Pun Terpisah Dari Etika Dan Nilai-nilai Kemanusiaan Nah Jadi Orang Hari ini Tamak Mengejar Sifatnya Materi Kebendaan Kalau Misalkan Iya Ini sih ya Menyisihkan Hartanya Setiap bulan 2,5% Jadi tidak Masalah ya Itu kan Bayangkan saja Kalau ada 250 juta Orang Di Indonesia Setiap bulannya Itu 2,5% Dari hartanya Ya Sumbangkan Wah Itu Berapa 10 masjid Yang Bisa terbangun Berapa 10 tempat Ibadah Berapa 100 tempat Ibadah Yang bisa Dibangun Kalau misalkan 2,5% Itu Iya Benar-benar Tunaikan Nah kan Itu lumayan Kalau misalkan Ada orang Yang berpenghasilan 200 juta Ke atas Dalam setiap Bulannya Itu kan 2,5% Sudah berapa Ya akhirnya Daya menolongnya pun Seharusnya ketika Daya beli Daya Hasil Ekonominya Semakin besar Maka Daya Memberinya pun Harusnya Lebih besar juga Kan seperti itu Harusnya Secara etika Dan nilai-nilai Kemanusiaan Kalau misalkan Memang kebebasan Ini dibangun Berdasarkan Human kan Kemanusiaan Kemerdekaan Ya gitu Dan juga Freedom kebebasan Harusnya Daya berinya pun Semakin besar juga Namun Nyatanya Ternyata Ya daya berinya itu Sangat kecil Kita bukan Daya beri lagi ya Kalau kita Kalau kita Daya meminjam Yang besar Nah makanya Sewaktu Ini ya Awal-awal Pandemi Corona itu kan Sempat ramai Bahwa Adanya Corona ini Kapitalisme Akan runtuh Itu Sempat dibahas juga Diskusi di Forum Misiwara Kebangsaan Gak mungkin Kapitalisme runtuh Kalau misalkan Di dalam masa Corona ini Setahun ke depan Bakal Banyak negara-negara Yang minjam uang Itu menandakan Bahwa kapitalisme itu Semakin kokoh Nah Betul sekali Ternyata ya Banyak negara-negara Yang meminjam uang Akhirnya kapitalisme itu Semakin mengokohkan Kekuatannya Nah Ya Kita kembali lagi Ya akhirnya Melihat fenomena Masyarakat Industri Masyarakat pada Masa Abad 19 ini Banyak memiliki Karakter tamak Dalam Hal Perilaku Nah Akhirnya Ia menyarankan Bahwa Perlu adanya perubahan Yang sifatnya fundamental Mengenai nilai Dan sikap Yaitu Sikap Dan etika Baru terhadap Alam Karena tidak mungkin Kita Mengeksploitasi Sumber daya alam ini Secara habis-habisan Kalau ada Lahan kosong Pokoknya Di Ini deh Dimanfaatkan Dibangun Dibangun perumahan Dibangun apa Dibangun toko Biar menciptakan Keramaian Akhirnya Mendapat Profit Mendapat Keuntungan Yang besar Kalau misalkan Ada sumber daya alam Di suatu negara Suatu daerah Yang besar Menghasilkan Minyak Bumi Gas Tambang Batu bara Tidak 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 Bahan baku Sumber daya alamnya Nah Akhirnya Etika terhadap Alam Itu Berkurang Akhirnya Ketika Etika Kepada Alam Itu Berkurang Kita Seakan-akan Manusia itu Tidak Memikirkan Bagaimana Generasi Mendatang Anak Kucunya Seperti Apa Apakah Dia sudah dapat menikmati sumber daya alam di daerahnya apakah ketika ia lahir itu dalam kondisi ramainya daerah kemudian ia sulit untuk mencari tempat tinggal karena semuanya sudah dibangun pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan akhirnya ia tinggal di tempat yang di-coupling-coupling para ini ya para pengembang itu sendiri nah sehingga melahirkan lingkungan sosial baru yang dimana ia sudah tidak ada lagi belajar merawat alam, menanam pohon, lalu kemudian bertani, bercocok tanam karena sudah tidak ada lagi lahannya dan akhirnya terjadi pegeseran profesi juga yang tadinya masyarakat itu bertani dengan menghasilkan sekian ton, sekian ratus kilo ketika ia kehilangan lahannya maka ia beralih dari petani menjadi pekerja industri nah inilah akhirnya akibat dari etika terhadap alam itu mulai terkikis dan seperti itu akibat ketamakan daripada manusia itu sendiri dampak daripada pembangunan industri yang menegasikan keseimbangan alam nah keseimbangan alam seakan-akan jargon yang dibahas dalam diskursus serta pembahasan sebelum pembangunan itu terjadi ya dengan berdasarkan amdal namun pada kenyataannya pembangunan pun dilaksanakan tanpa henti-hentinya kan seperti itu untuk mencukupi kebutuhan pasar dunia ya akhirnya itu mempengaruhi masyarakat setempat juga dampaknya nah maka dari itulah perubahan fundamental yang mesti dibangun oleh Eric Fromm ialah sikap dan etika baru terhadap alam lalu ada model sosial baru dia menawarkan dua modus eksistensi mendasar yaitu modus mempunyai having mode dan modus mengada bank mode nah ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini oke jadi analisisnya mengenai pola kehidupan masyarakat industri yang berkembang Eric Fromm itu ia membaginya ke dalam ini ya lima analisis yaitu menciptakan masyarakat yang hedonistik mengejar kepuasan jadi kalau misalkan belum mengumpulkan harta sebanyak banyaknya pokoknya belum belum puas hari ini sudah punya sepeda besok dari sepeda pengen beli lagi motor hari ini sudah punya motor tahun depan pengen ganti lagi merek terbaru nah terus sudah ganti merek terbaru besoknya pengen lagi mobil tahun ini ada mobil keluaran baru maka ia beli lagi mengejar kepuasan terus nah inilah pola hidup yang hedonistik mengajar kepuasan selain keinginannya untuk menang ini ya membelinya sebagai kepuasan ini ada faktor untuk mendukung status sosial juga nah akhirnya orang ketika melihat hartanya bendanya barangnya bagus kendaranya bagus maka menandakan wah ia seorang yang kaya seorang yang sejahtera nah seperti itu tidak pernah puas dan ketika ia mempunyai perusahaan besar pun sama ia ingin tambah lagi ia ingin mendirikan cabang lagi sebanyak-banyaknya di satu sisi ia ingin terus memperkaya dirinya namun di satu sisi ia lupa terhadap etika lingkungan kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan di lingkungan setempat ya itulah kalau misalkan kemarin kan kita di pembahasan ini novel Tuan Direktur itu sempat juga dibahas bagaimana karakteristik Tuan Jajuli itu kan ia ingin membeli lahan Pak Yassin namun Pak Yassin tidak mau menjualnya akhirnya karena ketamakan keserakahannya ketika hartanya habis perusahaannya ini ya omsetnya turun akhirnya ia tidak dihormati lagi akhirnya apa disini karakter tamak yang sifatnya hedonistik mengejar kepuasan lalu yang kedua konsumsi yang maksimal itu hanya melahirkan penghormatan dari anak buahnya itu yang sifatnya ialah ini ya bukan bukan menjadi kecintaannya hormat terhadap atasannya bosnya nah tapi karena keterpaksaan karena kebutuhan ya orang-orang tamak yang selalu mengejar kepuasan ini sekalipun ia mendapat penghormatan itu karena penghormatannya didasari orang lain dengan rasa ini ya kebutuhan kalau saya enggak hormat dia bisa-bisa saya dipecat dari pekerjaan bisa-bisa gaji saya berkurang bisa-bisa saya tidak dipakai dalam perusahaannya nah kan ini beda ya kalau misalkan orang memang ia dihormati karena kapasitas kualitas serta etika nilai kehidupan kontribusinya kepada masyarakat sekalipun ia kehilangan hartanya kok ia tidak jadi masalah orang akan menghormatinya karena apa karena orang menghormatinya atas dasar kecintaan kepada dirinya bukan karena hartanya nah kalau misalkan di kita contohnya kan ya para nabi lah para rasul para sahabat mungkin tokoh-tokoh filsuf di Yunani serta ini ya agamawan di negara-negara lain kan dihormatikan seperti itu bukan karena ini ya harta takhtanya tapi karena ia dicintai oleh rakyatnya nah sebaik-baiknya pemimpin itu ya seperti itu bukan pemimpin yang mengejar kepuasan hedonistik dan mengkonsumsi kekayaan di negara ataupun daerahnya secara maksimal sehingga nilai-nilai musyawarahnya pun ya luntur ya udah kita bangun daerah ini gak perlu musyawarah udah gak pasti yang mau musyawarah kita bayar aja pakai uang kan gitu larurusan kasih 10 juta udah mau nah itu yang repot tuh akhirnya hal seperti itu menjadi kebiasaan dan dianggap lumrah ya nah udah ini emang lumrah kok itu kan nah itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu dianggap lumrah nah karena apa karena ada kebutuhan yang sifatnya subjektif nah kayak gitu atau mungkin kalau saya menyebutnya keinginan ya keinginan itu sifatnya subjektif misalkan kita ingin apa membeli kendaraan yang baru keluaran terbaru itu kan sifatnya ini ya keinginan keinginan itu bisa tidak dibeli pun tidak akan mempengaruhi ini ya apa sih kita ini tiba-tiba mati tiba-tiba kehilangan udara tiba-tiba kehilangan oksigen itu bukan menjadi kebutuhan tapi itu hanya keinginan ya sifatnya tidak tetap tidak pasti dan belum tentu dapat diterima oleh siapapun juga nah ini kalau misalkan kepuasan terhadap materi benda itu ya sifatnya tidak tetap tidak pasti karena ketika kita tahun ini membeli yang baru besok pun ada lagi yang baru nah itulah dalam masyarakat industri itu diciptakan produk kemudian ia membeli produk beli produk beli nah tidak ada kepuasan yang ada adalah keinginan yang sifatnya subjektif nah tapi tidak semua orang itu dapat membelinya hanya beberapa orang tertentu saja namun ketika orang yang mungkin saja keinginan dalam daya belinya tidak tinggi namun dia menginginkannya akhirnya ia bisa berbuat anarkis ya berbuat anarkis entah itu jalannya mencuri pembegal dan segala macamnya dan motifnya pun beragam ya ada yang karena kebutuhan ekonomi karena keinginannya memilikinya kan kayak gitu kalau misalkan kita bicara mencuri itu kan ya istilahnya bahasa klepto itu klepto itu bisa jadi bukan karena orang itu tidak membeli tapi ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain kan gitu ah kayaknya saya melihat ini benda yang dipakai dia bagus padahal ini ya tidak jubila dengan harga benda yang dimiliki namun dia ambil akhirnya apa melahirkan ya itu juga perbuatan yang sifatnya jahat akhirnya untuk mencukupi kebutuhan kepuasan konsumsi yang maksimal diterapkanlah etik bekerja keras nah etik bekerja keras harusnya etik bekerja produktif ya etik bekerja keras ini ya akhirnya orang berbondong-bondong mencapai dalam bekerja itu wah saya harus rajin nih ketika saya baru bekerja saya harus rajin pokoknya agar nilai saya itu di perusahaan di tempat kerja ini bagus ya terus bekerja keras agar apa saya bekerja keras agar cepat diangkat menjadi pegawai tetap nah ketika mendapatkan gelar pegawai tetap maka gaji saya akan bertambah penghasilan saya akan bertambah nah itu etik bekerja keras akhirnya bukan etik bekerja produktif nah ada orang-orang yang mungkin dia setiap hari datang ke tempat kerja namun dia tidak produktif tidak menciptakan inovasi baru beda halnya ini ya masyarakat yang hidup dalam mode bayi nah itu nanti kita bahas nah padahal yang benar itu bukan menjadi pekerja ini ya bukan menjadi pekerja tetap tapi jadilah manusia yang tetap bekerja harusnya seperti itu itulah modus mengada itu bukan menjadi pekerja tetap tapi tetap bekerja nah ini dasyat kan nah ketika ia sudah merasa bekerja keras dalam masa hari-hari pekerjaannya maka ada saatnya liburan ketika liburan tiba ia bermales-malesan total dari pagi sampai sore itu bermales-malesan kadang dihabiskan tiga hari itu untuk jalan-jalan nah ini ciri-ciri masyarakat modern hari ini seperti itu ya bekerja dari pagi sampai sore nyampe rumah sudah lelah akhirnya tidak ada waktu untuk menghibur anak-anaknya menyapar tangga-tangganya kemudian ikut dalam ini ya kegiatan di perkampungannya di lingkungannya nah film udah capek ketika libur ia bermales-malesan secara total ataupun mencari kesenangan hiburan secara total nah ini akhirnya sirkulasinya seperti itu saja ini yang menjadi kritik juga dari adik-adik memandangnya seperti itu tidak bagus oke kita lanjut lalu apa sih perbedaannya maksa mempunyai ataupun having dan mengada being nah ericrom menjelaskan bahwa perbedaannya tidak menunjukkan pada pengertian umum nah jadi tidak menunjukkan pada pengertian umum misalkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia ia membedakannya bahwa mode of having itu modus mempunyai ia lebih identik kepada memiliki benda ataupun harta materi namun ada kalanya juga bukan hanya benda hidupnya hidupnya nanti kita bahas lagi di bawahnya lalu ia mengkonsumsi dalam mode of having ini serta menguasai objek mencabut hak hidup objek tersebut nah ini maksudnya bukan berarti mode of having ini menguasai suatu benda memiliki namun ada objek yang ia cabut hak hidupnya nah itu nanti digambarkan dalam sebuah puisi nanti kita bahas lalu ia memiliki konotasi destruktif destruktif berarti dia menghancurkan kalau misalkan kita ingin bunga maka kita cabut bunga itu sampai akarnya kita kita amati lalu kemudian selatan cerabut maka bunga itu akan mati berarti kita mencabut hak hidupnya dan secara konotasi bermakna menghancurkan merusakkan begitu berbeda dengan mode of being mode of being ini ia lebih kepada memberi menjaga mendorong lalu kebersamaan serta memberikan kemerdekaan pada objek dan memiliki konotasi menghidupkan nah kalau misalkan Eric Fromm itu mencontohkannya melalui sebuah puisi yang dimana ada sebuah sair dari penyair Inggris pada abad ke-19 yang bernama ini ya Tennyson jadi dalam perbedaannya mengenai makna mempunyai dan mengalda itu Tennyson melalui sairnya mengatakan bahwa bunga di dinding retak petik engkau dari sela-sela itu kugenggam engkau hingga akar-akarmu di tanganku bunga kecil namun andai kumampu memahami artimu hingga akar-akarmu seluruhmu pasti kupahami pula Tuhan dan manusia nah ini berarti bermakna bahwa reaksi Tennyson ketika melihat bunga itu ia ingin memilikinya nah berarti kan apa having kan ia ingin memilikinya mode of having maka ia ingin memilikinya kemudian ia memetiknya hingga ke akar-akarnya berarti ada unsur destruktif menghancurkan bunga-bunga itu berarti mencerabut hingga akar-akarnya walaupun memang ia tutupi dengan spekulasi yang sifatnya intelektual itu semua dilakukan gitu kan ketika ia mengamati bunga ingin memiliki lalu memetik dan kugenggam sampai ke akar-akarnya ia berspekulasi bahwa tujuannya ialah untuk mengetahui untuk memahami bahasanya pasti kupahami pula Tuhan dan manusia ini kan artinya apa dia mencari kebenaran dengan mengoyak kehidupan mencari kebenaran mencari ingin tahu dengan mencabut hak hidup dari bunga itu nah inilah happening jadi eric from menjelaskan melalui syair tenisan jadi lebih kepada destruktif beda halnya dengan syair yang dikarang oleh penyair jepang ini tahun 1664 apa dengan 1664 yang bernama baso jadi baso itu dalam karya syairnya yang berjudul haiku ia mengatakan saat kuamati lekat-lekat kulihat Najuna itu mekar di samping pagar ini reaksi baso ketika melihat bunga dia berarti apa melihat itu berarti dia mengamati beda halnya ingin memiliki kulihat Najuna itu mekar berarti ia mekar memang pada tempatnya seperti itu lalu mengamati itu ya bahasakan kuamati lekat-lekat lalu apa ia menyatukan dirinya berarti kan ketika ia mengamati ia menyatukan dirinya bahwa ia sedang menikmati keindahan dari bunga itu dan ia membiarkannya hidup penegasannya ada dalam kata di samping pagar kulihat Najuna itu mekar di samping pagar nah berarti inilah bisa dikatakan mode of being jadi menyatu hidup bersama dengan bunga itu tanpa merusaknya ini perbedaannya lebih lanjut lalu antara makna mempunyai dan juga mengada ini ada dalam puisinya goti ya jadi goti dalam puisinya menemukanmu mengatakan bahwa aku berjalan di hutan seorang diri yang kupikirkan tiada yang kucari kulihat dalam bayangan sekuntung bunga terang bagaikan bintang bak mata yang indah ku ingin memetriknya tapi ia berkata dengan manisnya untuk menjadi layukah aku mesti patah ku ambil ia hingga ke akar-akarnya ku bawa ke taman di rumah yang indah dan ku tanam kembali di tempat yang tenang kini ia mekar dan terus berkembang nah ini mode of having dan juga mode of being ada dalam puisinya goti goti ini menjelaskan bahwa ia ingin menikmati keindahan bunga itu dengan cara mengambilnya hingga ke akar-akarnya namun ia tanam kembali gitu kan di tempat yang tenang ataupun di rumah yang indah di rumahnya gitu ketika ia mencabut bukan berarti ia menghancurkan membiarkan bunga itu mati namun ia menanamkannya kembali nah ini berarti apa berarti daya keinginan goti ini untuk mengamati bunga tersebut itu lebih kuat dibandingkan hanya untuk menentaskan keingin tahuannya saja dengan cara mencabut namun ia juga membiarkannya bunga itu untuk hidup kembali nah berarti apa esensinya adalah pada akhirnya goti ini membiarkan bunga itu untuk tetap hidup setelah dia amati nah jadi daya hidup lebih kuat dibandingkan daya keingin tahuan intelektual semata nah ini sungguh luar biasa nih ya kalau kita kan kadang kalau masyarakat timur itu terutama Indonesia ya biasanya dia sangat senang gitu kan terhadap bunga-bunga maka kalau kita pergi ke kampung-kampung ke pulau ataupun ke daerah pegunungan nah itu biasanya banyak masyarakat yang sekitar rumahnya itu ditanami pohon-pohon bunga-bunga yang indah ya tata dengan bagus nah sehingga emang masyarakat Indonesia itu emang sangat senang sebenarnya hidup dekat dengan alam ya seperti itu namun entah kenapa seakan-akan pergeseran berpikirnya berubah yang sifatnya tadinya berpikir agamis kemudian naturalis berubah menjadi kematerialis ini kan permasalahan hari ini yang ini ya menjadi sebuah reduksi bersama gitu kenapa pola pembangunan sumber daya manusia pola pembangunan hidupan modern infrastruktur itu harus apa-apa kita mengacu kepada pembangunan Eropa itu kan ataupun mungkin dulu Belanda nah ya negara lain pun justru lebih bagus ya bagaimana Belanda itu mengatasi kotanya negaranya yang banyak air namun ia bisa membangun kota nah harusnya apa itu mengindikasikan bahwa Belanda ini mampu membangun sebuah gedung bangunan yang menyesuaikan dengan kondisi alam seharusnya di Indonesia ini pembangunannya bukan merubah kondisi alam tapi bagaimana bangunan yang dibangun itu selaras dengan alamnya nah sehingga apa nanti akan sangat bagus pembangunannya yaitu ya ada yang tanahnya di atas namun rumah itu bisa terbentuk nyatu dengan tanahnya gitu tidak harus semuanya diratakan sangat keren sebenarnya untuk desain desain seperti itu namun entah kenapa ya yang sering kita lihat kita amati itu tanahnya semuanya diratakan sehingga ya akhirnya menimbulkan banjir gitu kan satu daerah banjir semua gitu ya itu perlu direpesikan bersama ya tentunya semoga teman-teman yang nantinya mungkin jadi arsitektur apa itu bisa membuat pola pembangunan seperti itu menyesuaikan dengan kondisi alam bukan merubah tatanan alam oke lanjut jadi modus mempunyai itu dan modus mengada ini seringkali kita temukan dalam pengalaman hidup sehari-hari misalkan saja belajar belajar dalam modus mempunyai ia hanya seperti halnya teori tabula rasa ya jadi manusia murid itu bagaikan kertas kosong lalu kemudian si pendidik si guru ini menuliskan pintanya memberikan pengetahuannya si murid mencatat menyimak mendengarkan dan ia mempraktekan kembali apa yang disampaikan oleh guru tersebut apabila ada jawaban yang berbeda dari yang disampaikan oleh guru tersebut ia akhirnya kenderung kurang menerima sehingga ia mempertahankan apa yang ia pelajari nah itu kita kan hari ini kalau misalkan ada suatu pemikiran yang baru kalau sekarang kan macam-macam ada bumi itu datar bukan berbentuk globe lagi dan segala macamnya kita mungkin asing dan bahkan tentang teori-teori yang lainnya teori atom dan segala macam itu ketika ada pemikiran yang baru di luar daripada ini ya rangkuman pengetahuan umum lengkap ataupun pengetahuan alam lengkap itu kita cenderung menolaknya tidak tabayun dulu nah itu kadang kita kan hanya bisa menerima kebenaran yang sudah dilakukan orang lain saja dipikirkan orang lain saja enggak kok misalkan kalau ini ya menurut guru saya teorinya sudah betul seperti itu tapi ketika ada teori lain kita cenderung menolaknya dan mempertahankan apa yang telah kita pelajari sebenarnya bukan kita ini ya bukan kita percaya terhadap teori itu namun karena kita bisa jadi malas saja untuk mencari tahu kebenarannya lagi jadi kita sempatnya menerima yang sudah ada saja nah inilah modus belajar dalam ini ya helping dalam mempunyai beda hanya orang belajar dengan modus being mengada dia itu sebelum pembelajaran dilaksanakan pun biasanya dia sudah mempelajarinya terlebih dahulu di malam harinya membaca-baca dia biasanya berpikir mandiri lalu kemudian menyimak baik-baik apa yang disampaikan kalau pada umumnya kan kadang-kadang siswa itu gurunya sedang berbicara ya catat di catat sebenarnya jangan dulu dicatat tapi disimak terlebih dahulu kayak gitu lalu ketika sudah menyimak berpikir mandiri ya akhirnya bisa menanggapi bahwasannya mungkin ketika dia tidak setuju dengan pendapat seorang gurunya seorang pendidiknya dia akan menanggapinya secara tidak ada beban secara merdeka nah karena baginya itu pengetahuan yang sifatnya harus dipertanyakan dan belum tentu ia terima maka harus dikritisi ditanggapi sehingga ia menjadi aktif dalam pembelajaran tidak hanya menerima ilmu pengetahuan itu saja bagaikan gelas kosong diisi air tapi ia aktif mengisi pengetahuannya sendiri sehingga ketika kebiasaan pembelajaran seperti itu ada dalam dirinya maka ia akan produktif untuk menulis menciptakan sebuah karya baik karya tulis karya-karya lainnya bahkan gagasan-gagasan pun akan ia keluarkan nah inilah modus dubi dalam konteks belajar ini pun terlihat dalam kehidupan saya hari-hari itu kan kalau mengingat itu kalau misalkan kita mengingat biasa saja ataupun burni logis kita seperti halnya menggambar ya oh kita ingat waktu itu dia memakai baju merah memakai topi dan cana warna hitam sepatunya pun ini ya sepatunya pun warna biru nah kita mengingat sesuatu itu dalam modus having ia seperti orang yang melukiskan pada kanpas gambar nah ia hanya menjelaskan ukurannya warnanya waktunya ruangnya kapan tuh sifatnya murni logis namun orang dalam modus being ia tidak hanya menggambarkan apa yang diingatnya saja tapi ia memikirkan kembali kata-kata yang akan dia sampaikan waktu itu saya melihatnya dia bersama temannya di satu taman memakai baju merah lalu temannya memakai baju biru nah saya rasa mungkin pertemuannya itu ya hanya sifat sekedar biasa saja tidak untuk kemana-mana ataupun tidak dalam acara sebuah kegiatan sekolah ataupun kampur nah kayak gitu jadi ada analisa yang diberikan kalau misalkan bajunya merah semua itu kan apalagi tulisannya sama PPL berarti dia mau PPL tuh mau PPL bareng-bareng gitu lalu pandangan ia berikan pandangan juga serta menghubungkan fakta dan konsep dengan banyak data ya nah jadi misalkan iya saya melihat dia waktu itu memakai baju ini ya PGRI oh mungkin waktu itu saya ingat ternyata hari itu adalah hari ini ya hari guru gitu kan nah hari PGRI nah ia menyambungkan antara satu data dengan data yang lainnya membuat korelasi nah berarti kejadiannya ialah nah pada saat hari apa gitu kan dalam momen apa jadi tidak hanya terbatas menggambarkan apa yang pernah ia lihat pernah alami saja namun ia bisa mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya kita kan kadang-kadang hanya menjelaskan kejadian yang kita lihat saja kalau misalkan sudah levelnya detektif gitu dengan intelijen dia harus sudah bisa mengaitkan satu fakta dengan fakta lainnya kayak gitu ya contohnya dalam berbincang pun sama ya dalam modus having ini kalau misalkan dalam berbincang itu ya hanya mengandalkan ia punya bahwasannya ya sebelum berbicara baik itu kepada teman apalagi dalam konteks pertemuan besar ia biasanya orang-orang yang modus having ini menyiapkan kata-kata bahkan selain kata-kata aksesoris apa yang ia akan gunakan pakaian dan segala macamnya ia siapkan perkataannya cara salamnya kemudian topik pembahasannya misalkan mengenai COVID-19 ia siapkan datanya ia siapkan segala macamnya ataupun mungkin ketika ini ya pariwisata ia siapkan data pariwisatanya alamnya segala macamnya pembangunannya itu semata-mata agar mempertahankan statusnya sebagai seorang dalam hal tertentu ya misalkan ya tentukan ya mahasiswa 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 geografi nah sedang melaksanakan sudah melaksanakan PPL nah ia siapkan itu semuanya data lapangan kemudian dokumentasinya seperti halnya orang meneliti nah itu semua untuk mempertahankan statusnya sebagai mahasiswa yang sudah melaksanakan PPL nah beda halnya nih bahkan dalam ini ya dalam perbincangan bersama teman-teman pun biasanya agar ia terlihat menarik bagi teman-temannya ia sebelum berkumpul bersama teman-temannya sudah menyiapkan satu cerita oh bahwasannya di tempat saya ini kemarin sudah panen gitu kan panen durian terus ada lagi panen padi nah di daerahku itu desanya sangat maju dan ayahku adalah kepala desanya ujungnya kan gitu ya nah akhirnya ya saya setelah panen memiliki banyak penghasilan yang bisa berkumpul bersama teman-teman ini disini gitu ujung-ujungnya dalam perbincangannya menaikkan satu sosialnya nah kadangkala kalau misalkan kepada lawan jenis itu biasanya ya pembicaranya omongannya mengarah kepada yang menunjukkan dia itu orang yang punya akan satu hal nah tergantung konteks yang ingin dia umulkan apa jadi kadangkala ya banyak ketidakjujuran dalam modus having ini dalam berbincang nah itu beda halnya perbincangan orang yang menggunakan modus being modus to be ia mengandalkan kenyataan bahwa ia ada bukan ia tidak menceritakan bahwa dirinya kemarin sudah kemana ya itu kan ya sudah ke Amerika sudah ke Inggris sudah ke Australia sudah perawatan sudah punya kendaraan baru dan segala macamnya gitu kan ataupun misalkan anaknya sudah sarjana sudah profesor sudah apa orang-orang yang modus to be ini tidak menceritakan apa yang ia punya tapi justru ia mengandalkan kenyataan bahwa ia ada kalau misalkan ditanya anak-anaknya kemana kemana bu oh itu anak saya jarang di rumah dia lagi di ini di Singapura kerja oh iya bagus ya ya gitu kan Alhamdulillah tidak melibihkan ditanya satu ia jawabnya panjang ditanya anaknya dia jawab dari anaknya sampai cucunya anak saya juga sudah punya cucu cucunya Alhamdulillah sudah di ini adanya kemana-mana tapi kalau orang yang hidup dalam modus being mengada itu dia memang kenyataan bahwa ia ada kemudian ia dapat menghidupkan perbincangan yaitu dengan cara melemparkan kembali kepada orang misalkan yang diajak ngobrolnya ia menghidupkan bahwa ya ternyata tidak hanya dia saja yang bisa berbincang secara aktif namun orang yang menjelawan bicaranya pun dia akan menceritakan apa adanya dan tidak mengada-ngada gitu kan tidak mempertahankan statusnya ia tidak ego jadi kalau misalkan ia bicara sesuai dengan kenyataannya saja tidak ego tidak ingin merasa ia dipuji apa segala macam dan tidak cemas serta tidak mencari siapa yang unggul gitu kan kadang kalau misalkan orang yang dalam modus having itu ya Alhamdulillah ini saya sudah punya kendaraan baru langsung laluan bicaranya oh iya saya juga punya kendaraan baru harganya segini loh nah itu akhirnya mencari siapa unggul kalau modus having itu mempunyai tapi kalau misalkan orang yang modusnya being ada ia tidak mengunggulkan gitu kan justru ia malah memberikan pujian apa segala macam dan apa adanya sehingga kehadirannya dalam masyarakat dan pertemanannya itu menghidupkan suasana kadang kalau misalkan kita mengunggulkan apa yang kita punya besoknya teman kita bisa jadi diantara lima teman yang berkumpul ketika pertemuan berikutnya hanya empat teman yang berkumpul yang satunya malu gitu kan nah itu itu akibat perbincangan hanya mengunggulkan apa yang ia punya nah akhirnya kurang bagus secara interaksi sosial lalu ada lagi ini ya pengalaman sehari-hari yaitu dalam membaca nah membaca dalam modus to have itu hanya sebatas mengkonsumsi informasi pengetahuan dan ia menceritakan kembali isi dari suatu buku gitu kan oh bahwa cerita Abu Nawas ini ini deh seribu satu malam ini lucu-lucu gitu kan ya aku sudah membacanya di perapustakaan apa gitu kan padahal kalau misalkan kita telah lebih dalam ya Abu Nawas ini seorang penyair gitu kan ya mungkin kalau di Indonesia itu suka tercampur antara cerita tentang Abu Nawas dengan Nasruddin Hoja kalau misalkan orang yang membacanya dalam modus bank modus to be ini sampai pada kesimpulan seperti itu oh jangan-jangan ini tercampur dengan cerita Nasruddin Hoja cerita tentang Abu Nawas sekarang Abu Nawas ini seorang pujanggai dengan seorang penyair gitu kan ya yang menciptakan apa sebuah karyanya kalau tidak salah namanya Omar Rian karena dia suka minum juga gitu kan sampai pada kesimpulan membaca buku bahwa ternyata buku ini sangat bernilai mempunyai kader filosofis mempunyai ini ya penangaman moral karakter yang tinggi oh ada lagi oh ternyata buku ini sedikit nilai hanya menceritakan tentang kisah cinta-cinta saja alah ini buku ini tidak bernilai bukan hanya menceritakan misalkan kisah cinta namun tidak dibarengi dengan makna nasihat yang mendalam wah ini justru karya ini ini yang lebih mantap nih ia membangkitkan gegasan nah dengan adanya buku ini yang sudah saya baca akhirnya saya mempunyai inspirasi untuk membuat judul tesis misalkan dan kajiannya sudah ada akhirnya saya bisa memetakkan bahwa bukunya teorinya ada korelasi dengan teori yang kemarin saya baca wah itu kan nah akhirnya dia membuat kerangka baru gitu nah ini beda nih antara orang yang membaca dengan modus to have dengan modus to be sampai pada kesimpulan dan membangkitkan gagasan lalu ada lagi menjalankan otoritas dalam modus to have ia menjalankan otoritas itu karena ia memiliki otoritas misalkan sebagai pimpinan dalam satu kelompok organisasi nah itu yang yang tadi saya bilang bahwa ia menjadi pimpinan ataupun ketua karena ia memiliki otoritas untuk mengatur anak buahnya nah untuk mengatur anak buahnya sehingga ia melaksanakan sebuah gaya kepimpinan entah itu bentuknya apa kemudian membuat aturan kemudian memantukan boleh atau tidak karena ia menjalankan karena ia menjalankan otoritasnya itu karena ia memiliki otoritas jadi orang lain itu mengerjakannya aras dasar ya karena keterpaksaan atau mungkin lebih bagusnya saya menyebutnya ini ya kebutuhan kebutuhan akan pekerjaan sehingga ia menuruti apa yang disampaikan oleh pimpinannya nah itu kan sifatnya normatif ya karena memang di semua tempat pekerja itu ya ketika pemimpinnya menyuruh atau memberikan aturan harus kita ikuti tapi itu kan sifatnya normatif dan juga sudah umum kurang mantap lagi tapi yang lebih mantap lagi dalam menjalankan otoritas itu ketika ia menjadi otoritas bagi semua anggotanya semua karyawannya nah itu bahwa misalkan dalam suatu kondisi pemimpin itu sedang sibuk di luar terus kemudian ada satu hari yang dimana itu harus diambil keputusan ataupun kebijakan dan dijalankan walaupun pemimpinannya tidak ada ketika anggotanya itu sudah ini ya menganggap bahwa ini menjadi otoritas gitu kan ya kita harus menjalankan biasanya pemimpin kita itu menjalankannya seperti ini akhirnya semua anggotanya itu bergerak tanpa diperintah begitu dan mengikuti apa yang dibuat dalam bentuk aturan kemudian bahkan perkataan serta kebiasaan sehari itu dia laksanakan karena ini ya kecintaannya karena pribadi pemimpinnya itu sudah menjadi otoritas bagi anggotanya gitu wah kita harus sering baca nih bukan pemimpin kita aja ketua kita aja sering baca ataupun ketua kita aja sudah bisa menghasilkan buku padahal dia sibuk gitu kan kita kok belum nih gitu belum menulis apa-apa kita hanya mengatakan wah ini karyanya kurang panjang nih karyanya kurang bagus padahal kita sedang sedang memiliki karya gitu kan ya adalah kalau gitu besok kita gak kesibukan kita kita sempatkan untuk menulis nah misalkan anggotanya seperti itu ketika melihat pemimpinnya padahal sangat sibuk namun dia bisa menciptakan karya tulis gitu wah pemimpin saya nih ketua saya di tempat saya bekerja sudah menghasilkan sebuah karya nih gitu kan karya dalam bentuk buku gitu kan nah wah saya kalau menulis kurang pandai kalau gitu saya membuat sebuah karya deh gitu karyanya berbeda karyanya itu misalkan media pembelajaran digital berbasis website wah gitu kan wah itu keren kan akhirnya akhirnya dengan sendirinya menghidupkan kreativitas daripada lingkungannya orang lain harusnya seperti itu orang yang hidup dalam modus to be ya tidak hanya memiliki otoritas namun dia juga menjadi otoritas bagi orang lain lalu sama halnya seperti mempunyai pengetahuan dan mengetahui orang dalam modus to have ia mempunyai pengetahuan dan mengetahui sesuatu itu bahwasannya memperoleh dan menyimpan informasi caranya seperti itu jadi lebih kepada bersifat fungsional saya kemarin sudah kuliah S1 isiakan pendidikan ekonomi maka saya mempunyai pengetahuan tentang ekonomi karena saya belajar tentang ekonomi mempunyai pengetahuan tentang ekonomi maka saya tahu tentang ekonomi nah ketika saya lulus kuliah maka saya bekerja di sektor ekonomi misalkan ini ya pemasaran atau perbankan nah seperti itu karena saya belajar ekonomi itu salah satunya tentang pembukuan jadi sifatnya hanya fungsional saja gitu bahwa apa yang saya ketahui adalah apa yang saya punya pengetahuannya di luar di luar tidak punya pengetahuannya maka saya tidak mengetahui itu berarti di luar ini ya secara program akademik saya tidak kuliah tidak mempelajarinya maka saya tidak tahu itu jadi hanya sebatas fungsional nah sama hanya seperti karakteristik literasi ada literasi teknis fungsional bahwa tingkat tertingginya adalah budaya bisa dikatakan orang yang berpengetahuannya sampai kepada being gitu kan ya ia tingkat literasinya ialah sudah sampai kepada budaya artinya apa dalam modus being ini ia memiliki kesadaran akan pengetahuan ya sehingga ia menghancurkan ilusi tipu daya bahwasannya apa yang sudah diajarkan ini gitu kan ya dengan cara modal sedikit namun mengambil keuntungan sebesar-besarnya adalah salah menghasilkan tipu daya dengan cara kita menginvestasikan melalui bitcoin kita akan mendapatkan penghasilan yang besar namun orang yang dalam modus being ini tidak hanya sebatas memiliki penghasilan yang besar dia cari juga hal haramnya gitu kan ya kalau saya mau investasi mau membeli sesuatu mau menjual apapun saya harus memikirkan apakah itu hal atau haram WD ataupun apakah itu berperikmanusiaan atau tidak merugikan banyak orang atau tidak nah harinya seperti itu ada kesadaran dan itu sifatnya mengakar ya sehingga ia mampu melihat realitas serta kritis terhadap pengetahuan itu bahwa pengetahuan itu itu kan pembangunan peradaban ataupun sosial masyarakat dan ekonomi didasarkan pada kapitalistik ataupun komunisme ataupun liberal itu kan ya bahwa bukanlah suatu pembangunan yang benar karena para dasarnya didasarkan pada kebutuhan kebendaan saja materi saja dan yang diincar untuk menghancurkan sebuah peradaban satu bangsa yalah diincar dari segi kebutuhan biologisnya misalnya itu kritis bahwa pola pembangunan seperti itu salah akhirnya ia memberikan sebuah solusi baru yaitu dengan menggabungkan etika dan juga kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan nah seakan-akan orang yang mempunyai pengetahuan dan mengetahui itu ia mempelajarinya seperti halnya kita menguliti sesuatu misalkan menguliti hewan kambing kita kuliti habis dia isinya dari mulai bulunya kemudian kulitnya organ dalamnya apa kita kuliti habis pengetahuan itu dan tidak memihak kadang-kadang kalau kita mungkin karena grup ini adalah teman kita maka apapun yang disampaikan grup lain mengenai pengetahuan ketampilan dan juga kelebihannya kita akhirnya tidak mau menerima padahal ketampilan kelebihan pengetahuan dari orang lain dari bukan kelompok kita sekiranya itu membangun kita harus terima kalau ini kan enggak jangan kan diterima dihormati aja enggak gitu kan nah itulah orangnya bijaksana ya mungkin kita bisa mengepulasi dari kita gitu masing-masing terutama saya kalau di langkah segi keyakinan itu orang dalam modus helping dia menguasai suatu jawaban tanpa pembuktian rasional gitu kan ya contohnya jangan kehutan itu apalagi kamu dekat mohon besar nanti kamu keserupan nah orang itu percaya itu kalau misalkan ada orang begitu karena sifatnya itu sudah menjadi keyakinan jangan ke pantai selatan pakai warna hijau nanti kamu diseyat ombak oleh ini nyerah rakyat karena kemarin misalkan ada orang yang pakai baju hijau keseret ombak besok ada lagi yang pakai baju kuning keseret ombak berarti nambah jangan pakai baju kuning nanti kamu keseret ombak di pantai besok ada lagi yang baju hitam jangan pakai warna baju hijau kuning dan hitam besok keseret ombak di pantai itu menguasai jawaban tanpa pembuktian rasional orang percaya saja terhadap hal seperti itu nah ya itulah karena apa karena kadangkala orang itu males mencari kebenaran ketika ia harus memikirkannya kembali jadi dia menerima kebenaran ataupun mempercayai sesuatu itu karena memang sudah ada orang yang yakin sudah ada orang yang yakin nah itu sulitnya itu menjelaskan kepada orang-orang yang kekeh misalkan dengan pendapatnya pendapat kelompoknya karena diantara temannya itu sedang memberikan jawaban bahwa yang benar seperti ini sedangkan ia tidak mau tabayun mencari kebenaran dari pendapat yang lain kayak gitu jadi menguasai satu jawaban tanpa pembuktian rasional kalau misalkan secara keyakinan delight gitu kan orang yang modus to be ia menyadari bahwasannya dari awal itu bukanlah suatu kepercayaan pada gagasan tertentu meskipun bisa juga demikian orientasi batin jadi ia lebih kepada ini ya memandang bahwa suatu kepercayaan pada gagasan tertentu itu bisa terjadi demikian secara orientasi batin dan juga sebuah sikap sikap ya misalkan bahwa tanpa pembuktian pun gitu ketika kita ngebut-ngebutan di jalan raya tanpa mempertimbangkan kecepatan dan keselamatan serta rem gitu kan apa segala macam itu akan jatuh menyebabkan kebahayaan jalan nah itu akhirnya menimbulkan sikap yang dimana itu ada sebuah kepercayaan bahwa kebut-kebutan di jalan dengan tanpa aturan itu akan menimbulkan keselakaan nah terus misalkan perkara dengan baik buruk bahwasannya kalau misalkan kita berkata kasar di lingkungan manapun di tempat manapun maka orang akan membenci kita nah akhirnya kepercayaan terhadap moral etika itu ini ya bisa dikatakan walaupun tanpa pembuktian baru hanya omongan itu bisa diterima karena memang ada sebuah orientasi batinnya juga sikap yang bisa diterima dan tidak kayak gitu misalkan memanggil memanggil nama namanya bukan nama asli tapi nama jelek kita panggil orang itu dengan nama yang jelek misalkan nama hewan atau nama cengen nah itu sebelum pembuktian pun kita sudah mengira secara rasional bahwa itu akan merugikan orang lain dan akan menyinggungnya kan kayak gitu akhirnya orientasi batin kita sikap kita itu tidak melakukan seperti itu memanggil nama orang dengan panggilan hewan ataupun nama cengen terus tambah lagi misalkan kepercayaan kepada adanya Tuhan nah itu sebenarnya sebuah menjadi orientasi batin dan juga sikap terutama dalam masyarakat Indonesia masyarakat timur bahwa ia percaya bahwa ada suatu hal yang lebih tinggi yang mengatur kehidupan kita nah tentunya kalau misalkan manusia itu membedah seluruh dirinya sendiri sebagai manusia bagaimana organnya berjalan apanya berjalan secara kedokteran sudah ada pembuktiannya namun bagaimana orang bisa menjelaskan jantung itu bisa berletakan begitu akhirnya apa ada orientasi batin bahwa ada sesuatu yang menciptakan diri kita sehingga alam semesta dan kehidupan ini berjalan sebagaimana mestinya sebuah sikap akhirnya memunculkan pertanyaan filosofis bahwasannya dari mana saya berasal kan kayak gitu terus kemudian untuk apa misalkan saya beragama oh ternyata agama ini selain kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa agama inilah yang menjadi salah satu alasan terkuat untuk berbuat kebaikan nah itu kan berarti kan secara jawaban filosofis pertanyaannya pun filosofis misalkan untuk apa saya bertuhan bahwa dengan bertuhan dengan beragama ini selain kita memang secara keyakinan tapi bahwa agama inilah salah satu dorongan terkuat untuk orang melakukan kebaikan artinya ketika ia dilaksanakan secara konsisten kebaikan itu maka ada integritas dalam diri manusia karena apa secara fakta lapangan ia berbuat kebaikan berkata lembut baik peduli terhadap sesama sehingga orang melihatnya itu kan ia menjadi seorang pribadi yang memiliki integritas kemudian kepercayaan yang tinggi dari masyarakat serta ajarannya keyakinannya itu bisa diikuti kalau misalkan eric from ini menyinggung masalah keyakinan ini dia mencontohkan langsung secara jelas mencontohkan bahwa yang sikapnya seperti ini itu ada dalam nabi baik itu misalkan dia menuliskan ini ya yesus kristus dan juga para nabi-nabi di islam gitu kan ya dan juga ini ajaran Eckhart gitu serta para-para ini ya filsuf jaman dulu nah dia menuliskan di bukunya seperti itu lalu dalam kehidupan sehari itu ada lagi dalam konteks mencintai nah sebelumnya eric from menjelaskan ya bahwa mencintai adalah aktivitas produktif yang artinya menyayangi mengenal menanggapi dan mengafirmasi serta menikmati jadi pengalaman hidup sehari-hari dalam mencintai itu orang yang berada dalam modus to have ia seakan dalam konteks mencintainya itu seperti orang membatasi memenjarakan mengendalikan objek yang ia cintai bahwa kamu tidak boleh bermain dengan lelaki lain ataupun perempuan lain gitu kan kamu tidak boleh komunikasi dengan orang lain cukup dengan saya aja cemburu bersama teman-temannya teman mainnya seperti orang yang membatasi memenjarakan kalau ABG kan gitu ya ataupun mungkin kamu tidak boleh keluar rumah ataupun apa nah terus kemudian dicek semuanya kan kalau ABG gitu ya dicek handphone pacarnya ada SMS dari temannya tidak dicek seru-satu WA-nya seperti apa besoknya tukeran handphone kita tukeran handphone tiga hari ya nah tuker handphone tiga hari nunggu ada WA-nya siapa aja nah akhirnya diganti namanya besok-besoknya kan nah itu sebagai mungkin orang dewasa itu kan ketika dia sudah mencintai seseorang ya dia itu cenderung lebih sensitif ya jadi apa-apa itu ingin dikasih perhatian atau mungkin barangkali perhatiannya itu berlebihan gitu kan sehingga seakan-akan mengendalikan objek yang ia cintai jadi sifatnya tidak bebas tidak merdeka nah inilah yang menyebabkan timbulnya suatu partikaian dalam cinta kayak gitu selain faktor-faktor yang lainnya dalam hal konteks masyarakat industri pun ketika orang yang dalam konteks modus happy gitu kan modus ini ya modus memiliki ia cenderung egocentris kemudian sensasi dan juga pandangannya terhadap cinta itu ini ya realistis ia bukan lagi memaknai cinta itu sebagai suatu yang yang suci ya gitu kan ya tapi ia menganggapnya sebagai ini kadangkala realistis yang mengarah kepada materialis saya ini kan cantik gitu ataupun saya ini ganteng penghasilan saya banyak kemudian keluarga saya keluarga keturunan kaya masa saya mau menikah ataupun pacaran sama dia yang dibawa saya gitu kan padahal dia itu kenal sudah lama istilahnya sudah ada kecocokan dan kekurangan kekurangan yang mendasarnya itu tidak ada misalkan wah dia pintar mengajinya wah dia pintar sholatnya wah dia pintar ilmu pengetahuan umumnya akhirnya aspek-aspek pengetahuan keagamaan itu hilang akibat ini ya akibat status sosial serta ego dan juga kepemilikan harta akhirnya hal yang mendasar yang berkaitan dengan religi kemudian pengetahuan etika itu luntur akibat status sosialnya sehingga ia lebih memilih cinta yang lain dibandingkan tiga esensi dasar itu yaitu religi kemudian pengetahuan dan juga etika dalam masyarakat kemanusiaan ia lebih memilih pada harta-harta dan juga status sosial ego gitu kan nah ini repot nih orang dalam modus memiliki beda halnya mencintai dalam modus banknya ia lebih kepada memberikan apa yang paling ia senangi gitu kan kalau dalam akuran itu jadi kalau kita mencintai memberi itu memberikanlah yang terbaik kalau mau nyumbang nyumbang yang bagus jangan barang bekas gitu kecuali kalau kita belum punya barang yang baru belum ada uangnya baru deh barang bekas disumbang memberi kemudian hidup atraktif nah ia atraktif saja gitu kan jadi sehipatnya menampilkan ya apa adanya apa yang ia miliki kemudian tidak menganggap status sosialnya lebih tinggi mampu berbaur sehingga orang-orang seperti ini menarik ya karena ia mampu menghidupkan suasana gitu dan tidak menutupi kepalsuan dengan apa yang ia memiliki gitu kan nah akhirnya ya cinta itu memang murni pada hakikatnya bukan karena ia mencintai seseorang itu bukan karena faktor keterpaksaan karena kebutuhannya belum punya pasangan gitu kan karena kewajibannya harus misalkan menikah punya anak gitu kan tapi ia menyukai seseorang itu karena kecintaannya nah ini tepal tertingginya gitu kan tepal tertingginya menjalankan sesuatu itu karena kecintaan bukan karena keterpaksaan karena kewajiban karena kebutuhan bukan tapi karena kecintaannya oke luar biasa ini sudah lumayan panjang juga jadi modus memiliki dan modus menjadi itu pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat ialah kata eric from pengaruh modus memiliki dalam masyarakat adalah masyarakat dalam modus memiliki akan dihinggapi keinginan untuk memiliki terus-menerus lebih banyak sebab tanpa milik individu ia merasa khawatir tidak memperoleh penghargaan keinginan untuk memiliki lebih banyak inilah yang sebenarnya merupakan sifat tamat yang dapat menimbulkan malapetaka kehidupan lebih lanjut ericron menjelaskan jika saya memiliki sesuatu berarti saya memaksa sesuatu itu untuk menjadi mati agar dapat dimiliki nah jika saya memiliki sebuah objek misalkan bunga berarti saya memaksa bunga itu untuk dapat saya miliki seperti hal yang dalam puisi tadi mencerabut tinggi akarnya sehingga objek itu kehilangan kemerdekaannya ia mati ia tidak mampu menyerap air dalam tanah sekalipun ia hidup gitu kan ya ditanam di dalam pot ia kehilangan kemerdekaannya tempat ia tumbuh ia ditempatkan di dalam pot itu nah dengan demikian objek itu menjadi mati sekalipun dia masih hidup nah seperti tadi mati di dalam kemerdekaan ya akan tetapi sebaliknya objek itu mematikan saya sebab identitas saya ditentukan oleh objek itu misalkan jika saya memiliki banyak uang berarti nah gitu saya adalah orang yang banyak uang nah orang yang kaya nah ketika uang itu uang itu sudah tidak ada maka saya adalah bukan orang yang banyak uang artinya apa itu mematikan objek mematikan identitasnya sebagai orang yang banyak uang nah maka objek itu akan berbalik malah mematikan kita jika saya orang yang ini ya kaya raya maka kaya raya inilah kepemilikan saya dan jika harta kaya raya pemilikan saya itu hilang maka saya bukan lagi orang yang kaya raya artinya objek itu mematikan identitas kita justru malah berbahayakan seperti itu oleh karena itu dalam modus memiliki hubungan subjek dan objek bersifat patologik hubungan yang membatasi mengontrol dan mengekang perkembangan nah kalau misalkan pengaruh modus menjadi kata Edding Fromm kehidupan masyarakat dengan orientasi bank akan mendapat menciptakan kehidupan yang lebih sehat kehidupan yang harmonis kerjasama tolong menolong saling mendorong dan saling memajukan sebab penekanannya pada manusia yang produktif tidak sekedar manusia aktif dalam kesibukannya baik kesibukan bekerja ataupun kesibukan ini ya fisik disebutnya tetapi aktivitas di dalam diri jadi kalau misalkan Edding Fromm itu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang menggunakan modus menjadi ini ya kehidupannya itu lebih sehat harmonis nah karena saling memajukan itu terjadi sebab penekanannya pada manusia yang menjadi produktif tidak sekedar manusia aktif dalam kesibukan fisik tetapi aktif di dalam dirinya dan juga diri orang lain terutama di dalam dirinya ketika ia aktif dan produktif maka itu tadi menghasilkan sebuah daya kehidupan yang lebih kompleks menarik gitu kan nah menjadi aktif berarti mempunyai konotasi memberi kesempatan tumbuh pada semua bawaan yang dimiliki oleh seseorang suatu perwujudan proses aktualisasi diri untuk mengembangkan diri sebagai bang yang sebagai menjadi berarti kan sebagai menjadi manusia harus melepaskan dari belenggu diri nah jadi untuk mengembangkan diri menjadi orang ini ya manusia rakat yang bang itu ada itu manusia itu harus melepaskan dari belenggu diri seperti ketamakan egoism dan mementingkan diri sendiri oke sehingga dapat kita simpulkan bahwa orientasi kehidupan to have memiliki nampaknya bagi eric from merupakan sumber kehidupan yang tidak sehat karena menghasilkan karakter tamak sehingga menimbulkan adanya bentuk kecemburan sosial pertentangan politik lalu konflik bahkan keperangan adalah bersumber dari orientasi kehidupan yang serakah tamak dalam masyarakat industri ya memang kalau misalkan saya baca bahwasannya itu aranya kehidupan to have itu yang menggambarkan suatu kehidupan yang kurang sehat intinya seperti itu makanya ia mengusulkan alternatif baru yaitu kehidupan manusia dengan modus being jadi lebih lanjut dia tidak mempercayai corak kehidupan kapitalisme komunisme pasisme otoriter ya sebab pada dasarnya corak masyarakat seperti itu ia masih mendasarkan pada prinsip kehidupan yang mengejar kepemilikan dan kepuasan tidak terbatas material nah solusinya apa untuk membangun masyarakat yang sehat dan manusiawi Erichrom mengajukan alternatif dengan corak kehidupan modus being modus mengada menjadi yaitu corak masyarakat dengan corak pengembangan diri pengembangan diri yang mengambil contoh dan menuliskannya seperti halnya mengembalikan ini ya tatanan diri masyarakat itu kepada tatanan religi menggubah masyarakat industri materialis kepada masyarakat yang religi nah karena emang kalau misalkan di Indonesia itu semenjak dijajah ya itu terjadinya pergeseran gaya berpikir semenjak dijajah Belanda itu kan polonialisme itu terjadi pergeseran berpikir masyarakat Indonesia yang tadinya agamis menjadi materialis gitu kan terutama pada waktu itu dengan diterapkannya kultur stese gitu kan terus kemudian disibukan bekerja upahnya rendah tanam paksa lalu kemudian untuk sekolah itu waktu itu pribumi harus membayar 32 gulden nah penindasan akhirnya berubahlah bahwasannya untuk keluar dari kehidupan sengsara ini ia harus menghasilkan banyak uang karena memang mulai diterapkan sistem pembelian uang pada masa Belanda waktu itu padahal ya kita juga memang ada sih tukan uang namun tidak menjadi apa-apa prioritas utama gitu kan dan mulai dirubahnya masyarakat yang sifatnya agraris kepada masyarakat industri oke jadi elektrom ini ya itu kembali kepada tatanan nilai religi etika ya dan kemanusiaan serta pengembangan diri jadi sifatnya kalau kita belajar bekerja melakukan sesuatu hal itu harus mendalam harus mempunyai esensi yang lebih tidak hanya fungsional saja apalagi ini ya teknis kan seperti itu tapi harus mencari tahu kebermanfaatannya kebenaran kesalahannya dimana kan gitu oke terakhir kata ericrom rasa cemas dan rasa tidak aman itu karena takut kehilangan milik kita hal hal seperti ini tidak dijumpai dalam modus mengada karena jika aku adalah aku dan bukan yang kumiliki maka tak ada seorang pun yang bisa mencerabutku atau mengancam rasa amanku dan rasa identitasku pusatku teretak di dalam diriku kapasitasku mengada dan mengekspresikan kekuatan esensialku adalah bagian dari bangunan karakterku dan bergantung kepadaku oke ini sungguh luar biasa kata-kata ericrom jadi bahwa dalam modus mengada itu B bahwasannya jika aku adalah aku dan bukan yang kumiliki jadi kita tidak kebergantungan kepada hal sifatnya apa yang kita miliki maka tidak ada seorang pun yang bisa mencerabutku dan mengancam rasa aman dan rasa identitasku karena pusatnya kapasitasnya adalah dirinya sendiri nah gitu sehingga ia bisa mengekspresikan kapasitasnya kekuatan esensialnya yang dimana itu sudah menjadi karakter di dalam dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada objek apa yang dia miliki tapi apa yang ada dalam dirinya nah jadi walaupun dia kehilangan apa yang dia miliki itu tidak menghalangi kehadirannya kapasitasnya karena pada dasarnya kapasitasnya ada di dalam dirinya sendiri oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf mari kita mengucap Alhamdulillah 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 Amin wassalamualaikum warahmatullahi beratah beratah